Pemisah apa saja bahaya vaksin palsu dan bagaimana cara konsumen bisa membedakan vaksin yang asli dengan vaksin yang palsu, berikut ulasan kami. Peredaran vaksin palsu tentu saja meresahkan warga. Pasalnya vaksin dengan kandungan abal-abal ini biasanya diberikan kepada balita. Sebenarnya saya khawatir karena kan menyangkut kesehatan anak sendiri. Kalau bisa sih, kalau emang masih disebar luas kan, tolong ditindaklanjuti aja. Takutnya kan udah jatuh ke desa-desa kan lebih mengkhawatirkan lagi. Sebenarnya apa saja bahaya vaksin palsu? Sebetulnya kalau dampak dari vaksin palsu itu, kita belum tahu pasti ya mbak ya. Karena kita nggak tahu komposisi vaksin palsu itu apa gitu. Kalau air aja, proses pembuatannya bagaimana? Kalau airnya itu steril, ya mungkin dampaknya tidak begitu berpengaruh ya kepada bayinya gitu. Ya, vaksin yang tujuan awalnya memberikan perlindungan terhadap penyakit, justru bisa berbalik menjadi sumber penyakit. Vaksin palsu yang merupakan campuran dari infus dan antibiotik tentu saja tidak steril dan mengandung bakteri. Buah hati Anda bisa jadi akan terkena infeksi yang ditandai dengan munculnya demam tak wajah. Kandungan ini dalam dosis tak tepat bisa menyebabkan reaksi alergi, mulai ringan sampai berat atau biasa dikenal dengan syok anafilaktik. Pemaparan antibiotik sejak dini dengan dosis tak terukur juga bisa menyebabkan anak menjadi resisten terhadap obat. Akibatnya, anak akan mudah sakit. Lalu, bagaimana cara membedakan vaksin palsu? Inilah merupakan salah satu vaksin yang berada di Puskes Matmenteng, Jakarta Pusat. Ini merupakan vaksin jenis Pentabio. Vaksin asli ini bentuknya dari kemasan terlihat lebih lembut bila vaksin palsu terlihat lebih kasar. Dan di sini nomor basenya lebih jelas dibandingkan dengan vaksin palsu. Serta di sini terdapat tutupial yang berwarna ungu terang dan terdapat karet di dalamnya. Nah, Anda bisa menghindari bahaya vaksin palsu dengan tidak membeli vaksin secara eceran. Periksa kemasan dengan teliti dan konsultasikan ke dokter atau rumah sakit kepercayaan Anda. Dari Jakarta, Siti Hertiehanti Rohana, Eri Nugraha, MNC Media, memberitakan. Siti Hertiehanti Rohana, Eri Nugraha, MNC Media, memberitakan.